Hello, hello, potatoes. Hari ini kita akan kembali unboxing Beyblade lagi, dan Beyblade yang akan kita unboxing hari ini adalah Jajang! Guilty Long Guinness. Ini adalah Long Guinness baru versi Dynamite Battle, teman-teman. Dimana seperti yang kita tau, Beyblade Long Guinness adalah Beyblade Left Spin Attack terbaik ya. Setiap season keluar Long Guinness selalu kepake. Apalagi kalian pecinta attack kayak aku yang suka nendang-endang, ini must have banget. Dan langsung aja kita review, kita lihat sekeren apa Guilty Long Guinness ini. Let's go! Oke, depan kita sudah ada Guilty Long Guinness Karma Metal Destroy 2. Ini Beyblade tipe attack, dengan burst system, putaran kiri, Dynamite Battle. Ciri khasnya adalah adanya metal di Blade dan juga di B-Core-nya ya. Jadi Beyblade ini bakal super berat, super nendang, muternya kencang. Yang pake seperti biasa adalah Shirasagijo Rui. Kita lihat parts-partsnya dulu. Disini ada di B-Core Long Guinness. Yang menarik adalah ada metal, jadi di B-Core-nya bakal berat. Blade Guilty. Ciri khas Long Guinness lah ya. Blade bermetal. Upper super kuat. Dan terakhir Armor 2, yang cocok banget di Long Guinness. Akan kasih tau kenapa nanti. Disini ada Diskarma, dan drivernya Metal Destroy yang akan kita lihat waktu kita unboxing. Jadi, langsung aja kita unboxing. Wow. Keren abis. Oke, ini parts yang kita bakal dapet ya. Gila sih ini. Layernya super duper keren. Kita langsung lihat penampakannya setelah di sticker-nya. Wuh, jadi kayak gimana ya. Let's go. Betul, ini sticker-nya super banyak temen-temen. Ini bakal... Capek nempelinnya. Wuh, gila. Ini gahar banget, temen-temen. Kalian lihat naga-naganya ya. Jadi, Long Guinness itu naganya selalu berlipat-lipat setiap kali dia dapat evolusi, temen-temen. Sekarang kita lihat naganya Long Guinness itu. Di yang Girti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 naga. Gila, temen-temen. Ini luar biasa keren sih. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk di B-core-nya sendiri, hal yang paling menarik adalah adanya metal, temen-temen. Kalian bisa lihat di bagian ini ya. Lapisan naganya ini ada besinya yang kelihatan agak mengkilat ini. Jadinya di B-core-nya Long Guinness ini adalah di B-core untuk left spin yang cukup berat. Cocok banget pake buat left spin attack atau left spin samina kalian. Terus kita akan lihat blade-nya. Blade-nya sama, yang jadi ciri khasnya adalah metal. Kalian bisa lihat di sini ada bar besi yang panjang banget ya. Dari sini menjalan sampai ke atas ya. Di sini juga. Dan kalau kita lihat bentuk blade-nya, ini adalah bentuk upper yang sangat kuat. Jadi dia hit lawan di sini, di bawah naik sampai ke ujung sini, lanjut lagi dikit. Terus dihajar lagi dari bawah, naik ke atas lagi, lanjut lagi. Jadi ini bakal jadi left spin attack super ya. Ini luar biasa banget. Long Guinness tidak pernah mengecewakan. Nah kalau kalian pikir besinya cuma di situ, kalian salah. Karena di belakang ada lagi. Ini kalian bisa lihat di bawah sini, di moncong naganya. Itu ada besi juga, temen-temen. Jadi bener-bener di satu hit pertama ini ya, itu kuat banget. Besi di bawah, besi di atas. Jeder. Ini bakal nge-hit kenceng banget ya. Terus untuk armornya sendiri, dia dapet armor 2, yang dua mata ya. Ini akan cocok banget buat Long Guinness. Kenapa? Karena beratnya Long Guinness itu emang tertumpu pada dua sisi ya. Sisi atas, sisi bawah. Pas banget sama armor 2 yang beratnya itu ke dua sisi ini. Jadi dia selain seimbang, dia fokusnya bener-bener di sini nih. Begitu kontaknya di sisi pedangnya ini, itu bakal kenceng banget. Next kita akan lihat discnya. Discnya ada disc karma. Ini lumayan menarik juga ya. Ini kalau dibandingin sama Ultimate Valkyrie itu kayak versi kirinya legacy disc yang dari Ultimate Valkyrie. Ya nothing special. Oke lah. Ini lebih bagus buat dipakai buat kiri, tapi dipakai buat kanan juga bisa. Untuk drivernya kita dapet Metal Destroy. Ini sama aja kayak Driver Destroy ya, cuma Metal Cap. Sekali lagi Metal Cap itu kalian pakenya hati-hati ya. Karena dia bisa ngerusak gigi ini nih. Gigi core-nya waktu kalian lock. Kalau kalian sering buka pasang. Giginya ini gampang terkikis karena ini kan metal ya, keras ya. Dia akan ngikis plastiknya. Jadi mesti hati-hati. Cuma yang bikin bagus adalah dia dari metal, jadinya nambah berat lagi. Berarti Long Guinness kalian bakal makin mendang lagi. Gila banget ya. Dan terakhir ada L Gear. Ini buat dipasang ke Belial. Kalian bisa lihat videonya ada di video unboxingku yang sama Celos yang ini ya. Di situ kita ada display perfect Belial. Kalian bisa lihat di situ. Oke. Sekarang langsung aja kita pasang B-nya. Set. Keras banget. Wah. Gila. Lock-nya kenceng banget ya. Itu gara-gara pake driver-nya metal kali. Wah ini udah jadi guilty long Guinness. Karma metal destroy. Low mode-nya. Kita bisa ubah juga jadi high mode. Cananya sama. Tinggal dibuka. Dorong keluar di B-core. Ganti armor di atas. Di B-core di bawah. Dan lock. Kita dapet. Guilty Long Guinness high mode. Ini keren banget sih sumpah. Warnanya kombinasi putih silver sama ada hint of blue and yellow-nya keren banget ya. Ini luar biasa sih ganteng maksimal. Oke langsung aja kita tes performanya di stadium. Seberapa nendang Long Guinness yang baru ini. Let's go. Seperti biasa kita tes spin dulu. Kita lihat putarannya gimana ya. 3, 2, 1. Go shoot. Wah. Tipikal destroy lah ya. Destroy sih sebenarnya kita gak terlalu perlu banyak ngetes. Karena ya pasti nendang. Dan stamina-nya not bad sebagai driver tipe attack. Wah. Lumayan bagus LAD-nya ya. Ini kalau liat dari test spin-nya sih ini kayak must have banget sih. Ini must have banget. Aku kayaknya belum pernah bilang ada BBDB yang kayak must have. Ini must have. Kita langsung tes lawan Valkyrie dulu ya. Wah. Kalian liat like coil-nya langsung ketendang gitu Valkyrie. Gila. Gila. Oh shiit. Wow. Gila. 2 kali ketendang kayak gitu dong. 3 gun tight spin defense mode. Kita tes lagi ya. Sekarang kita coba stamina mode. Wahido Wahido Salah tanah Hehehe Jadi tercounted ya Oh s**t Hmm 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 Tendang, tendang, tendang Eeeeh 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 Hm Haa Hampir keluar Woh! 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 Such a clean hit Kedua petarung saling melihat situasi Kontak kecil-kecil dan mulai menghantam kuat Petarung Longines mulai menyerang dengan kuat Dan berhasil menghabiskan stamina Dengan membenturkan petarung Fafnir ke tembok Luar biasa kemenangan untuk Longines Sekarang kita tes high mode-nya ya Bentuk high mode-nya sih Aneh sih Kita lawanin sama Cyclone Belial over Wave Dash Gila kontaknya Kalau high lebih mendang ya seperti biasa Wah, benturan yang sangat kuat Wah, 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 gak jadi keluar tapi jadi keluar lagi Gila barusan seru banget Sumpah Oke, sekian dulu untuk review Guilty Longines Karma Metal Destroy ini ya Menurutku sih, ini Beyblade DB yang kalian harus punya Apalagi kalian yang fans attack type atau fans longines Karena ini bener-bener Apa ya, kalau aku sih ngerasa ini longines terkuat yang aku pernah pakai sampai saat ini Dia bener-bener berat Bener-bener fokus di nendang ya Karena kayak yang tadi udah kerjasin Upper Blade-nya ini luar biasa teman-teman Dan satu Beyblade ini tuh berat banget ya Lebih berat dari beban hidupku Jadi ini kuat banget sih Ini Beyblade super duper kuat Nah, cuma satu hal yang mungkin aku pengen take note ya Itu adalah driver si Metal Destroy-nya Kalau aku kemungkinan akan ganti pakai Destroy Dash yang dari Rage Longines aja Supaya gak terlalu ngerusak teeth si Longines Core-nya Eh, si Longines Core-nya ya Karena Longines Core-nya ini bagus, ada Metal-nya Jadi ya supaya lebih awet mungkin driver-nya akan kuganti ke Destroy Dash yang biasa aja Gak usah ya Metal Destroy Oke, sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru Dan thank you semuanya yang udah nonton I hope you guys enjoy it HyperPotatoes, signing out